Jokowi, menerima kunjungan Kenegaraan Perdana Menteri Palestina Muhammad Staya di Istana Kepresidenan Bogor pada Senin, 24 Oktober 2022, siang. Pertemuan itu dimulai dengan upacara penyambutan di halaman istana. Kemudian, Jokowi memperkenalkan Staya dengan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Kunjungan PM Palestina dari 24 sampai 26 Oktober, kata Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri RI, Bagus Hendra Ningkobarsi, saat dikonfirmasi CNN Indonesia.com melalui pesan singkat. Meski begitu, Bagus yang turut menyiapkan pertemuan Jokowi dan Staya belum menjelaskan detail pertemuan kedua pejabat tersebut. Jokowi pun mengajak Staya masuk ke ruang teratai untuk menandatangani buku tamu. Mereka akan melakukan veranda talk atau perbincangan singkat di beranda istana. Jokowi dan Staya akan berkeliling ke sejumlah titik di Istana Bogor. Mereka pun akan melakukan penanaman pohon meranti, Soria Leprosula, di halaman belakang istana. Selanjutnya, Jokowi dan Staya bakal melakukan pertemuan bilateral tertutup. Akan ada penandatanganan sejumlah nota kesepahaman antara dua negara. Keduanya akan mengadakan jumpa pers bersama setelah pertemuan itu. Pertemuan itu akan diakhiri makan siang bersama di Istana. Staya menjabat Perdana Menteri Palestina sejak 2019. Ia menggantikan Rami Hamdaullah. Jokowi dan Staya pernah bertemu sebelumnya di Diskotis Event Campus, Glasgow, Skotlandia. Mereka bertemu di sela-sela konferensi tingkat tinggi KTT, pemimpin dunia COP26 yang digelar tanggal 1 November 2021. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!